Sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan umat manusia saat post-apokaliptik atau era setelah keruntuhan umat manusia di bumi yang di film ini akibat perang nuklir dimana para elit global yang bekerja sama dengan warga Depok membangun apa yang dinamakan Vaults yaitu sebuah bangker bawah tanah yang dibuat sedetail dan semirip mungkin dengan kehidupan di permukaan bumi yang akan dijual pada Crazy Rich dan para Sultan agar nantinya kehidupan umat manusia dan seluruh budayanya tidak punah Namun setelah perang nuklir usai dan mereka memutuskan kembali ke permukaan dunia yang mereka tinggalkan ternyata kini telah berubah menjadi sangat aneh akibat radiasi dari perang nuklir dimana permukaan bumi saat ini diisi oleh berbagai serangga raksasa dan mahum buas So tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu karena bentar lagi mau gantiin ayah ngeduk abon kita langsung aja jam keceritanya Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga konglomerat yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun yang diadiri sanak saudara mereka dan bintang tamu seorang koboy bersama anaknya sebagai pengisi acara hiburan Di tengah acara tersebut sempat muncul berita di salah satu stasiun televisi yang mengabarkan tentang isu perang nuklir yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir Namun mereka menganggap berita itu hanya bualan biasa tanpa mereka sadari acara yang seharusnya berjalan meriah tiba-tiba buyar ketika sebuah bom nuklir meledak tepat di kota Los Angeles Kejadian itu pun tentu saja membuat semua orang panik dan tidak ada lagi adab di sana dimana sebagian orang yang telah mempersiapkan kalau perang nuklir benar-benar terjadi kemudian masuk dalam sebuah bunker Singkat cerita 219 tahun kemudian diperlihatkan seorang wanita muda ceria dan sangat aktif bernama Lucy McLean anak dari pengawas atau pemimpin dari bunker 33 perlu diketahui selain memiliki ratusan bunker yang masing-masing didalamnya terdapat ratusan penghuni yang semuanya bekerja serabutan dan memiliki tanggung jawab masing-masing di sana mereka juga memiliki dewan pemerintahan yang mengatur semua tata tertib kehidupan di tempat tersebut salah satu contohnya adalah ketika Lucy meminta kepada tiga dewan untuk menjodohkannya dengan seseorang yang berasal dari bunker lain karena di dalam satu bunker orangnya hanya itu-itu saja dan kebanyakan dari mereka masih memiliki ikatan darah Singkat cerita setelah penilaian kualifikasi acara pernikahan Lucy pun tiba dimana sang ayah sebagai pengawas dan beberapa penghuni bunker tiga-tiga berkumpul untuk mempersiapkan acara pernikahan tersebut Lucy dan ayahnya bersama beberapa orang lainnya menemui pengawas bunker 32 bernama Moldaver bunker tetangga mereka yang telah membawa calon suami Lucy awalnya pernikahan itu berjalan normal seperti pernikahan pada umumnya dan disambut bahagia oleh semua orang sang ayah juga berharap pernikahan anaknya tersebut akan menghasilkan anak soleh yang nantinya bisa berguna bagi agama dan masyarakat namun semua itu berubah ketika saudara Lucy yang bernama Norman menyadari satu hal bahwa mereka bukanlah penghuni asli bunker 32 melainkan penjarah yang berasal dari permukaan dimana Lucy yang terlambat menyadari hal itu setelah dites Demek pun berusaha melarikan diri sebelum penjara tersebut melukainya walaupun sempat terkena tusukan di bagian perutnya tapi dia tetap dengan sekuat tenaga mencoba keluar dari tekanan itu dimana dia akhirnya berhasil membunyikan alarm tanda bahaya dan menghabisi penjara tersebut berkat pelatihan yang dia dapatkan selama ini setelah berhasil lolos Lucy melihat beberapa penghuni bunker yang telah tewas dihabisi penjara dimana dia kemudian bergegas mengambil steampak yang gampangnya merupakan suntikan P3K di film ini dan senapan obat bius untuk membantu menghabisi para penjara yang menyerang tempat tersebut tidak cukup sampai disitu mereka kembali mendapat masalah ketika Moldaver Moldaver berhasil menyandra beberapa penghuni bunker 33 dengan bom yang sudah siap diledakan dimana ternyata Moldaver bukanlah penghuni asli bunker 32 melainkan seorang pemimpin kaum penjara yang sebelumnya telah menghabisi semua orang di bunker 32 disini dia kemudian memberi ayahnya Lucy penawaran agar memilih para tawanan atau Lucy dan karena gak ada pilihan lain beliau pun akhirnya terpaksa memilih Lucy dan menjadikan dirinya sebagai tawanan untuk dibawa ke permukaan setelah insiden yang membuat sebagian penghuni bunker 33 tewas Lucy sempat meminta izin kepada para dewan untuk keluar ke permukaan dan mencari keberadaan ayahnya dimana pernyataan itu langsung ditentang oleh salah satu dewan yang bernama Betty yang juga merupakan mantan pengawas bunker 33 sebelum ayahnya Lucy beliau mengungkapkan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah menjaga keamanan bunker dari dunia atas sehingga Lucy pun akhirnya berniat keluar secara diam-diam dengan bantuan Norman dan sepupunya dimana untuk pertama kalinya akhirnya dia melihat dunia permukaan yang kini telah tandus akibat radiasi nuklir sementara itu di sisi lain diperlihatkan seorang mas-mas anggota militer bernama Maximus kita panggil aja Max gak pake N dia merupakan anggota Brotherhood of Steel yang masuk sebagai daftar calon pengawal Ksatria Titus dimana seorang Ksatria akan mempunyai privilege yaitu armor T-60 yang terkena sangat kuat dan dikhususkan untuk membersihkan permukaan bumi dari ancaman mutan lalu ketika Max melihat baju armor T-60 yang sedang dipajang dia langsung teringat kalau dia pernah bertemu dengan seorang Ksatria Titus ketika perang menghancurkan tempat tinggalnya dimana sejak saat itu dia bermimpi ingin menjadi salah satu dari mereka awalnya Max sempat kecewa karena setelah pengabdianya justru yang dipilih adalah salah satu sahabatnya yang agak bandel tapi tiba-tiba kaki temannya tersebut terluka sehingga dia akhirnya terpilih menjadi pengawal Ksatria menggantikan temannya mulai dari sini dia mengabdi untuk menjadi pengawal salah satu Ksatria Titus dan mereka mendapat tugas untuk mencari seorang profesor bersama dengan anjingnya orang itu bernama Dr. Siki yang telah kabur dari tempat penelitian bernama Enclave dengan membawa sebuah objek yang berpotensi membahayakan umat manusia di tempat lain diperlihatkan tiga orang penjara yang sedang mendapat tugas dari bosnya untuk menggali makam seseorang dari kaum Kul dan setelah berhasil membangkitkan orang tersebut baru diketahui alasan mereka membangkitkannya adalah untuk membantu bosnya mencari seseorang yang sama seperti yang saat ini dicari oleh para Ksatria Titus yaitu Dr. Siki belum diketahui siapa sebenarnya Kul ini yang jelas dia dulunya merupakan aktor yang terkenal dalam memerankan tokoh koboi dan orang yang sama yang diundang ke pesta ulang tahun di awal film yang biar gampang kita panggil saja Muklis dimana ketika ketiga penjara tadi meminta bantuannya tanpa mengucapkan kata-kata yang baik diperlihatkan Muklis bisa dengan mudah menghabisi ketiga orang tersebut yang menegaskan kalau dia bukanlah aktor biasa melainkan juga memiliki skill dalam hal tersebut kembali ke Lucy yang diperlihatkan sudah berada di luar setelah selama seumur hidupnya berada di dalam bunker tempat tersebut adalah dunia yang sangat asing baginya sehingga dia sendiri juga gak tahu harus mencari ayahnya mulai dari mana dan ketika malam tiba Lucy memutuskan untuk bermalam di sebuah rumah kosong dimana dia kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang dan anjingnya yang tidak lain adalah dokter Siki yang sedang dalam pelariannya menyadari kalau Lucy bukan berasal dari permukaan dokter Siki pun menyarankan Lucy agar lebih berhati-hati lagi karena tingkat radiasi yang telah menyelimuti bumi selama ratusan tahun telah membuat banyak makhluk bermutasi menjadi lebih ganas untuk bisa bertahan hidup di sisi lain Max diperlihatkan sudah mulai menjalankan misinya mengawal ksatria Titus untuk menemukan burunan yang mereka cari dimana setelah mengikuti beberapa petunjuk mereka akhirnya sampai di sebuah gua sayangnya yang mereka temukan di sana hanyalah seekor beruang mutan yang kemudian menyerang ksatria Titus secara membapi buta sehingga pilotnya mengalami luka yang cukup fatal namun karena hanya mengincar si ksatria Max bisa dengan mudah menembak peruang tersebut hingga tewas tapi alih-alih berterima kasih karena telah diselamatkan pilot ksatria itu justru memarahi Max dan berkata kalau dialah yang menyebabkan pilot itu jadi terluka parah dimana Max yang agak sakit hati mendengar perkataan tersebut akhirnya memutuskan untuk membiarkannya terluka dan menolak memberikan obat steam pack hingga akhirnya pilot itu pun meninggal setelah kejadian itu Max yang tidak memiliki pengalaman sedikit pun lalu memutuskan untuk mengambil alih armor T-60 yang selalu dia impikan tersebut dan melanjutkan misinya mencari dokter Sigi karena Max menyadari jika dia pulang dengan tangan kosong maka dirinya sudah pasti akan menerima hukuman mati dari para atasannya sementara itu Lucy diperlihatkan telah sampai di sebuah pusat kota di daratan wasteland dimana dia kemudian mendatangi sebuah toko untuk menanyakan tentang orang yang menculik ayahnya awalnya pemilik toko itu tampak tidak peduli dengan Lucy dan cenderung meremehkannya begitu menyadari kalau Lucy adalah salah satu dari penghuni bunker namun begitu dia mendengar Lucy menyebut nama Moldaver orang itu langsung berubah serius dan meminta Lucy untuk segera pergi dari tempat tersebut bertepatan dengan itu dokter Sigi juga muncul di sana dan lagi-lagi menyarankan agar Lucy kembali pulang tidak hanya itu dokter Sigi juga mengatakan semua hal yang dia tahu tentang isi dari bunker 33 tempat Lucy berasal dan semua propaganda di dalamnya dimana hal itu cukup menegaskan kalau dia memang tahu banyak hal dan menilai kalau Lucy tidak akan bisa bertahan di permukaan namun belum sempat dia menjelaskan lebih banyak Muglis si Gull yang ternyata juga adalah pemburu yang terhebat pada masanya muncul di tempat itu setelah sebelumnya diminta untuk menangkap dokter Sigi di sisi lain pemilik toko yang ternyata disewa untuk mengantarkan dokter Sigi keluar dari kota tersebut dengan aman tentu saja tidak tinggal diam dan langsung membuka tawaran kepada siapapun yang berhasil menghabisi Muglis sehingga aksi tembak-tembakan antara Muglis dan semua orang di sana pun terjadi diperlihatkan walaupun hanya seorang diri dan dengan posisinya yang sangat tidak menguntungkan Muglis tetap bisa mengatasi orang-orang tersebut bahkan setelah menerima beberapa tembakan yang sepertinya tidak berpengaruh kepadanya disinilah Lucy dengan sikapnya yang polos khas para penghuni banker yang tidak pernah berhubungan dengan dunia nyata lalu meminta Muglis untuk menyerah sambil menodongkan pistol obat bius kepadanya dimana karena Muglis adalah seorang ghoul senjata itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap dirinya untungnya Max dengan armor T-60 nya juga muncul di tempat itu karena mendengar kekacauan tersebut dan langsung mengambil alih pertarungan sehingga Lucy dan dokter Sigi mempunyai kesempatan untuk kabur dari tempat itu sayangnya karena Max sendiri juga tidak mempunyai pengalaman bertarung jadi walaupun menggunakan armor yang sangat OP sekalipun Muglis tetap bisa mengatasinya meskipun harus keteteran di awal sementara itu dengan memanfaatkan momen tersebut si pemilik toko lalu bergegas memberikan sebuah titik koordinat kepada Lucy dan memintanya untuk segera mengantar dokter Sigi ke tempat tersebut dimana orang itu berkata kalau sebenarnya Moldaver lah orang yang telah mempekerjakannya dan hanya dengan mengantarkan dokter Sigi Lucy mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Moldaver dan juga mempunyai nilai tawar untuk mendapatkan ayahnya kembali singkat cerita setelah berusaha kabur dari Muglis sampai ke wilayah Padang Pasir dokter Sigi yang sudah mulai sekarat akibat lukanya merasa kalau dia tidak akan berhasil sampai ke lokasi Moldaver hidup-hidup oleh karena itu dia lalu memutuskan untuk menelan pil cyanida dan meminta Lucy memenggal kepalanya karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh Moldaver adalah sebuah benda yang dia tanam di dalam lehernya jadi diceritakan kalau dokter Sigi ini sebenarnya adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Enclave sebuah organisasi pemerintah bayangan pasca perang nuklir yang berusaha untuk menguasai daratan Amerika dengan memonopoli semua sumber daya dimana organisasi tersebut membawai fraksi Brotherhood of Steel dengan kekuatan tempurnya dan juga perusahaan Voltek yang membangun ratusan banker dengan segala macam proyek penelitiannya namun dokter Sigi memutuskan untuk membelot ke fraksi Republik yang dipimpin oleh Moldaver setelah dia berhasil menciptakan fusi nuklir dingin yang dikatakan mampu untuk mengalirkan listrik ke seluruh negeri dan membangun ulang peradaban yang mana hal itu sudah jelas akan mengancam eksistensi organisasi Enclave karena alasan itulah dia kemudian diburu dan berusaha mati-matian untuk menyerahkan fusi nuklir yang dia tanam di dalam lehernya untuk diberikan kepada Moldaver so setelah mendengar penjelasan singkat dari dokter Sigi di saat-saat terakhirnya Lucy pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaannya dan melanjutkan perjalanan ke titik koordinat yang telah diberikan kepadanya sebelumnya scene kemudian mundur ke belakang lebih tepatnya 200 tahun yang lalu sebelum perang nuklir terjadi diperlihatkan muklis yang masih menjadi manusia normal sebelum terkena radiasi nuklir yang membuat mukanya bolong di mana dia menjalani perannya sebagai aktor dalam sebuah film dan meskipun tampangnya agak kurang meyakinkan menjadi seorang ayah tapi dia merupakan tipikal laki-laki bertanggung jawab pekerja keras dan mau pekerja apapun asalkan mendapatkan uang demi menghidupi keluarganya karena selain menjadi pemain film dia juga menerima tawaran endorsement dari perusahaan Voltek sebuah perusahaan swasta raksasa yang merancang dan mengimplementasikan jaringan bunker yang kini dikenal sebagai Voltek kembali ke masa sekarang diperlihatkan muklis yang berarti umurnya sudah 200 tahun lebih makdek ketika menemukan jasa dokter Siki dengan kondisi hanya menyisakan tubuhnya saja dimana sebelumnya anu beliau telah dibawa oleh Lucy sesuai permintaan darinya sendiri mengetahui hal itu, dia pun bergegas untuk segera melacak keberadaan Lucy memanfaatkan anjing milik dokter Siki namun sebelum itu, muklis sempat meminum obat penawar Gold untuk membuatnya tetap waras karena jika sampai telat, dia akan kehilangan kesadarannya dan menjadi buas di sisi lain, setelah melakukan perjalanan jauh mengikuti titik koordinat dengan membawa anu dokter Siki Lucy akhirnya sampai di sebuah kota yang tenggelam dimana ketika dia mendekat ke air tiba-tiba seekor monster muncul dan mencuri kepala dokter Siki belum selesai dengan masalah tersebut muncul masalah lain dimana muklis yang sebelumnya melacak dokter Siki akhirnya berhasil menemukan Lucy dan langsung meminta barang yang dia cari masalahnya, barang tersebut telah dicuri oleh seekor monster yang memakannya dimana muklis kemudian menaleni Lucy dan mencelup-celupkannya ke air untuk dijadikan sebagai umpan benar saja, tidak berselang lama, monster itu pun akhirnya keluar dari dalam air dimana Lucy sebagai umpan hampir saja dimakan oleh monster tersebut Alhamdulillah, dia masih berhasil selamat setelah anjing dokter Siki menggigit monster itu yang membuatnya kembali ke dalam air malahan, gara-gara insiden barusan, justru obat penawar gol milik muklis pecah dan karena obat itu sangat penting baginya dia pun akhirnya membawa Lucy terlebih dahulu ke tempat dimana dia biasa membeli obat tersebut Sementara itu, di dalam bunker tiga-tiga, diperlihatkan Norman yang kini tengah disidang oleh para dewan akibat tindakannya membantu Lucy keluar dari bunker meskipun tindakan itu merupakan ide Lucy tapi Betty selaku dewan tetap menyalahkan keputusan Norman yang turut andil membuka pintu keluar bunker yang mana hal itu berpotensi menghancurkan mereka sebagai sisa-sisa beradaban di bumi Untungnya, penghuni bunker tidak mengalami luka sama sekali dan atas kesalahannya tersebut Norman akhirnya mendapatkan hukuman menjadi pengantar makanan ke tahanan para penjara yang terkena obat biu sebelumnya Di sisi lain, dipeliatkan Max yang disibukan dengan armor T-16-nya yang rusak setelah bertarung melawan muklis kemarin Saat itulah dia menerima panggilan dari pusat yang menanyakan kondisi pemilik dari baju armor tersebut Namun, karena si pemilik sebelumnya telah tewas diserang oleh seekor beruang mutan Muklis pun kemudian mendalami perannya dan mengaku sebagai seorang ksatria titus beneran Dimana dia justru memutar balikan fakta kalau dirinya lah yang telah tewas dibunuh oleh beruang Tanpa mendapatkan kecurigaan sedikit pun, tim pusat lalu mengirimkan seseorang untuk menggantikan peran Max sebagai pengawal barunya Selanjutnya, Max kembali ke pasar luak terdekat untuk memperbaiki salah satu komponen dari baju armornya yang rusak Namun, begitu kembali untuk memasang komponen tersebut Dia melihat beberapa bandit yang berniat menjarah baju armor itu sehingga terpaksa dia pun harus melawan mereka Di sini, Max yang harus melawan empat orang sekaligus Tentu saja hal itu bukanlah urusan yang mudah baginya yang memang nol pengalaman bertarung Untungnya, dia berhasil mendapatkan momen ketika dalam posisi terdesak dengan mengambil alih dan menggerakkan tangan robot Untuk menghancurkan kepala salah satu bandit sehingga hal itu membuat bandit lain ketakutan Di saat yang bersamaan, orang yang sebelumnya ditugaskan oleh tim pusat akhirnya sampai di titik koordinat Untuk menjadi pengawal ksatria titus yang baru yang kebetulan Orang itu adalah orang yang dulu sering membully Max saat masih berada di dalam kem militer Dimana Max pun bergegas untuk masuk ke dalam baju armor dan membuat seolah-olah semuanya berjalan mulus Tanpa tahu kalau sebenarnya yang di dalam armor tersebut adalah dirinya Di sini, si pengawal itu kemudian juga menyampaikan pesan dari pusat Yang mengatakan kalau ada pihak lain yang juga mengincar Dr. Sigi Dan ksatria titus diperintahkan menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi mereka untuk mendapatkan Dr. Sigi Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari Dr. Sigi menggunakan alat yang dibawa oleh si pengawal Hingga akhirnya mereka sampai di danau yang sebelumnya pernah didatangi oleh Mukilis dan Lucy Tanpa mereka sadari, danau itu dihuni oleh monster dan benar saja Ketika Max dan pengawal mulai masuk ke dalam air Tiba-tiba monster itu kembali muncul untuk melahap si pengawal Untungnya dia selamat dari maut setelah Max menyokok mulut monster tersebut Yang langsung membuat monster itu memuntahkan semua yang telah dia makan termasuk Anu Dr. Sigi Sementara itu, Mukilis yang alih-alih mendapatkan kepala Dr. Sigi dan justru kehilangan semua obat gold miliknya Dia lalu memutuskan untuk membawa Lucy ke sebuah tempat untuk ditukar dengan obat-obatan Karena dia tidak akan bisa bertahan tanpa obat-obatan tersebut Begitu sampai di dalam, Lucy lalu disambut oleh Mr. Handy Robot yang dipekerjakan oleh dua orang pemilik tempat tersebut Yang langsung menyembuhkan luka-lukanya Tapi ternyata tempat tersebut adalah tempat jual beli organ Dimana saat organnya akan diambil Di sini Lucy masih bisa melepaskan diri dan menggagalkan aksi robot tersebut Dengan menyetrumnya menggunakan alat pacu jantung Hingga robot tersebut mengalami malfungsi Setelah berhasil meriset Mr. Handy Lucy pun bergegas keluar dari ruang operasi Dan menodong kedua berendal yang sama sekali tidak siap dengan hal itu Dan meminta mereka untuk membebaskan orang-orang yang mereka tahan Termasuk juga beberapa gold yang ada di sana Sebenarnya kedua berendal itu sudah memperingatkan Lucy Agar tidak ikut melepaskan para gold tersebut Namun lagi-lagi karena sifatnya yang polos Dan belum banyak tahu tentang dunia permukaan Dia tetap memaksa mereka untuk membuka semua kurungan tersebut Dan akhirnya para gold yang sudah kehilangan kesadaran itu pun menyerang mereka bertiga Untungnya Lucy masih berhasil menghindari serangan tersebut Sementara kedua orang pemilik tempat itu Akhirnya tetap tewas meskipun berhasil menumbangkan beberapa gold yang menjadi puas Lucy pun kemudian bisa keluar dari tempat itu dengan selamat Dan untuk menunjukkan ketulusan orang-orang dari bunker Bagaimana mereka seharusnya dia mengambil beberapa obat Untuk diberikan kepada muklis sebelum dia pergi meninggalkannya di sana Kembali ke bunker 33 Dimana diperlihatkan Norman yang kini bekerja menjadi pengantar makanan Untuk para penjara yang ditahan di sana Norman yang tampaknya masih menyimpan dendam kepada mereka Sempat melakukan komunikasi singkat Dimana intinya dia mengejek mereka Karena kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan harus ditahan di sana Sampai para penghuni bunker memutuskan nasib mereka selanjutnya Setelah apa yang mereka lakukan kepada para penghuni bunker 32 Namun anehnya Salah satu penjara itu mengatakan Walaupun mereka memang penjahat Tapi mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya terjadi Dengan para penghuni bunker 32 Setelah mendengar perkataan tersebut Norman pun jadi penasaran dan langsung login ke sistem komputer Untuk melihat histori percakapan milik bunker 32 Yang anehnya sudah terkunci Hal itu pun semakin membuatnya curiga Sehingga dia kemudian langsung mengajak sepupunya Untuk kembali mengunjungi TKP Dan mencari apapun di sana yang bisa dijadikan sebagai petunjuk Hal pertama yang mereka temukan adalah Lahan jagung yang sudah mengering Dimana hal itu mengindikasikan Kalau tempat tersebut sudah sangat lama tidak terurus Dan tidak mungkin terjadi akibat serangan para penjara Yang baru saja terjadi kemarin Semakin masuk ke dalam Mereka pun semakin menemukan banyak bukti-bukti aneh Di tempat tersebut seperti gelang milik salah satu jasad Yang waktu aktif terakhirnya adalah dua tahun yang lalu Tidak hanya itu Di tembok juga terdapat banyak tulisan Yang intinya mengindikasikan sebuah pemberontakan Terhadap manajemen karena telah merahsiakan sesuatu Karena penasaran Norman pun kemudian memeriksa komputer di sana Untuk melihat catatan pembukaan pintu bunker Yang kemudian diketahui Kalau pintu dari bunker 32 Ternyata tidak dibuka dari dalam Melainkan dari luar Yang mana hal itu Membutuhkan gelang remote voltage Untuk melakukannya Dan yang lebih mengejutkannya lagi Alat yang terdeteksi digunakan Untuk membuka pintu tersebut adalah Milik ibunya Norman Ibunya Lucy juga sama Yang padahal menurut pengakuan Betty Beliau sudah lama meninggal dunia Dan dia sendiri yang ikut membantu ayahnya Menguburkan jasadnya Karena khawatir aksinya akan ketahuan Mereka pun memutuskan untuk segera kembali Ke bunker 33 Dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa Terima kasih telah menonton!